Saya akan memperkenalkan diri sendiri dulu. Saya Nicholas dari Absen 24. Saya Dhafar Aman Hakim, Absen 7. Nama saya Nabila Islamia, Absen 22. Nama saya Nurul Ashifa dari Absen 26. Nah jadi ini yang kira-kira bakal kita jelasin. Ada pengertian tujuan, manfaat latar belakang sama negara yang tergabung. Jadi pertama-tama ada pengertian. Pengertian ASEAN Free Trade Area atau sering disebut kata adalah bentuk dari kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan di mana tidak ada hambatan tarif maupun non-tarif bagi negara-negara ASEAN. Bisa juga dikatakan akta itu suatu perjanjian atau kontrak perdagangan antara negara-negara Asia Tenggara di mana bebas dari pajak. Lalu dalam penyakatan ASEAN mulai efektif pada tahun 2018. Namun dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003. Bagi Indonesia, kerjasama APTA merupakan peluang yang cukup terbuka bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini dihasilkan dan sekaligus menjadi tantangan untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar regional. Karena upaya ke arah itu masih memerlukan perhatian serta kebijakan yang lebih serius dari pemerintah maupun para pelaku agribisnis mengingat beberapa komoditas pertanian Indonesia saat ini mampu di masa yang akan datang masih akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan dalam peningkatan produksi yang berkualitas, permodalan kebijakan harga dan nilai tukar serta persaingan pasar di samping iklim politis yang tidak kondusif bagi sektor pertanian. Diharapkan dengan diperlakukannya otonomi daerah, perhatian pada sektor agribisnis dapat menjadi salah satu dorongan bagi peningkatan kualitas produk pertanian sehingga lebih kompetitif di pasar lokar, regional maupun pasar global dan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional maupun peningkatan pendapatan petani dan pembangunan daerah. Selanjutnya adalah tujuan akta. Yang pertama, meningkatkan daya saing ekonomi antar negara ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN menjadi satu basis produksi pasar dunia. Jadi yang dimaksud adalah akta bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua, untuk dapat menarik para investor asing dan dapat meningkatkan perdagangan di antara negara anggota ASEAN. Jadi investasi asing di Indonesia bisa membuka lapangan pekerjaan baru yang jumlahnya banyak. Jadi banyaknya lapangan jumlah pekerjaan di Indonesia akan mengurangi angka pengangguran dan akan menambah devisa negara. Yang ketiga adalah kabar terakhir yang didapat dengan berkaitan Afta adalah suatu kesepakatan dengan menghapuskan segala biaya masuk atau impor barang untuk negara Indonesia. Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina di tahun 2010. Dan untuk negara Laos, Kamboja, Myanmar, dan juga Vietnam dilakukan pembebasan biaya impor yang telah diberlakukan sejak 2015. Jadi dengan Afta, negara-negara di ASEAN masih bisa memperlakukan tarif terhadap barang-barang impor. Namun khusus barang-barang impor dari sama ASEAN, tarifnya ditekan sampai 0-5 persen saja. Selanjutnya ada manfaat dari anggota Afta. Yang pertama, terciptanya peluang pasar yang semakin luas bagi Indonesia. Kedua, biaya produksi menjadi semakin terjangkau. Ketiga, beragamnya jenis produk serta harga di pasaran. Keempat, kerjasama antara pembisnis dengan anggota ASEAN semakin luas. Nah, untuk dari empat poin ini yang paling dirasakan oleh Indonesia itu yang poin pertama, yaitu terciptanya peluang pasar yang semakin luas. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi, itu pembentukan Afta ini sendiri tentunya bukan tanpa sejarah atau juga latar belakang. Afta ini merupakan suatu bentuk kerjasama di bidang ekonomi seperti yang sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN yang tadi sudah dijelaskan Nabila. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangnya dari terbentuknya Afta atau juga kawasan perdagangan bebas. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada munculnya masalah ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang dihadapi oleh ASEAN berakhir dengan perang dingin pada waktu itu. Jadi, setelah perang dingin kita tahu bahwa hampir beberapa belahan bagian di dunia ini mengalami kemerasutan ekonomi. Nah, habis itu yang kedua ada pesatnya kemajuan negara-negara milik Singapura yang memiliki sumber daya alam minimal atau PHC tetapi memiliki sektor komersial yang dapat dipercaya sebagai sumber mata pencarian utama. Jadi, dari sini kita bisa menarik kesimpulan kalau misalnya Singapura ini dia kekurangan sama SDA-nya namun secara SDM-nya dia berkualitas teknologinya juga memadai. Terus yang ketiga, ada keinginan untuk meningkatkan sebanyak mungkin investor asing. Yang terakhir ada Afta juga merupakan langkah untuk mengejar ketinggalan dengan kerjasama regional di wilayah lain yang telah dibentuk di Eropa dan Amerika. Terus ada latar belakang tersebut mempengaruhi Indonesia. Untuk Indonesia, kerjasama Afta merupakan peluang yang cukup terbuka bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini dihasilkan dan sekaligus menjadi tantangan untuk menghasilkan komoditas uang kompetitif di pasar regional Afta. Nah, upaya untuk ke arah itu nampaknya masih memerlukan perhatian serta kebijakan yang lebih serius dari pemerintah maupun para pelaku agrobisnis. Karena mengingat kalau komoditas di negara kita ini maupun di masa yang akan datang itu selalu diadakan persoalan-persoalan dalam peningkatan produksi yang berkualitas, permodalan, dan sebagainya. Kendalanya itu ada yang pertama penegakan hukum yang buruk. Nah, hukum yang di Indonesia itu masih terbilang buruk. Jadi, pengembangan usahanya juga terbilang susah karena tidak adanya kepastian hukum. Terus yang kedua, ini kita sudah sering lihat adanya KKN yang merajalela, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus yang ketiga, perbatasan Indonesia sangat luas. Jadi, sulit dijangkau gitu kan Indonesia banyak pulaunya. Selanjutnya, ada negara-negara yang tergabung menjadi anggota Afta. Nah, negara-negara yang bergabung itu jumlahnya ada 10. Tapi, pada awal pembentukannya, cuma ada 6 negara pada tahun 1992. 1992 itu cuma ada 6 negara, yaitu Indonesia, Brunei, Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Namun, pada tahun 1995, Vietnam ikut bergabung menjadi negara Afta. Habis itu, tahun 1997, Laos sama Myanmar ikut menjadi anggota Afta juga. Nah, Kampoja ini jadi negara terakhir yang ikut jadi anggota Afta pada tahun 1999. Sekian saja yang dapat kita presentasikan. Ada yang mau bertanya? Dustin, mau nambahin doang yang dari Afta ini. Silakan. Nah, jadi kan Afta itu intinya adalah suatu organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, di Afta ini, dia bekerja sama juga nih dengan beberapa organisasi lainnya, kayak ASEAN, yang membentuk mekanisme ASEAN Plus 3. Di mana? Kenapa Plus 3? Karena negara-negara Asia Timur ikut di dalamnya, antara lain ada Cina, Jepang, dan Korea. Nah, mekanisme kerjasama ini ada di beberapa bidang. Contohnya itu adalah perdagangan, investasi, keuangan, perbankan, bahkan sampai ke pertanian hingga ke pariwisata. Nah, jadi terdapat mekanisme yang namanya ASEAN Plus 3 itu di Afta maupun di organisasi ASEAN. Itu aja sih, Tim. Terima kasih, Marcella, atas tambahannya. Lagi lagi, saya bertanya. Ada yang ingin bertanya tentang PPT tadi? Dustin. Ya? Saya mau bertanya. Jadi, tadi kan udah dikasih tauin ada manfaat Afta bagi Indonesia. Tapi, apakah ada dampak negatif yang diberikan Afta kepada Indonesia sendiri? Oke, terima kasih, Gaby, atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya bertanya, apa ada yang masih ingin bertanya tentang PowerPoint tadi atau ada yang kurang jelas? Oke, untuk kelompok 6 ya tentang Afta tadi sudah dijelaskan dengan baik ya oleh kelompok 6. Ya, presentasinya juga bagus, PowerPoint juga bagus ya, kerjasamanya juga bagus. Ada tambahan dari Marcela ya terkait dengan Afta ya, kemudian ada pertanyaan juga dari Gaby ya, selain hal-hal yang baik ya, yang disebabkan oleh Afta, apakah ada dampak negatif gitu ya, kalau nggak salah, apakah ada dampak negatif yang ditimbulkan dari Afta ini ya. Oke, kemudian siapa tadi Widat yang mau bertanya ya Widat? Silahkan Widat. Iya Bu, Destin mau tanya, tadi kan di pengertian bilang kalau misalnya Afta itu, apa namanya, mengadil, mengadil, apa sih namanya kayak, dia adil dalam situasi perdagangan kan, nah menanya kalau contohnya Afta dalam mengadilkan situasi perdagangan itu gimana? Oh oke, terima kasih Widat atas pertanyaannya. Jadi langsung jawab aja kali ya, untuk pertanyaan Gaby, bisa dijawab oleh Nuro? Ya, untuk jawaban dari pertanyaan Gaby yang dampak negatif Afta untuk Indonesia itu ada tiga, yang pertama adanya persaingan industri antara produk dalam dan luar negeri. Terus yang kedua, melimpahnya produk-produk luar negeri yang mematikan produk dalam negeri. Yang ketiga itu menghambatnya pertumbuhan sektor industri. Hal ini disebabkan oleh perdagangan luar negeri yang semakin bebas, menghambat negara berkembang untuk memanjukan sektor industri yang lebih cepat. Secara nggak langsung, sebenarnya kalau dampak negatifnya itu gara-gara saling bersaing di dalam menciptakan suatu produknya itu, tapi mereka itu nggak sadar kalau misalnya produknya semakin banyak diproduksi, semakin banyak industri yang membuat suatu produk atau suatu barang, itu bakal menimbulkan barang yang terlalu melimpah, akhirnya mematikan produk-produk yang lebih kecil gitu. Itu yang untuk jawaban Gaby. Oke, Nurul, makasih. Iya, sama-sama. Oke, tadi dari Nurul ya, menjawab pertanyaan dampak negatif pertanyaan dari Gaby. Jadi, selain manfaat yang dirasakan oleh terutama bangsa Indonesia ya, kita berbicara Indonesia ya, ternyata ada beberapa hambatan ya, bagi negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara ya, dalam pengaplikasiannya ya, dalam pengaplikasian hubungan kerjasama dalam ini ya, terutama untuk negara-negara yang tingkat perekonomiannya apa, masih di bawah ya, tentunya ini menimbulkan ketidakstabilan ya, dalam penerapan kebijakannya. dan tentunya ini hambatan-hambatan yang dirasakan oleh negara-negara di Asia Tenggara terkait pengaplikasian kerjasama AFTA ini, ini dipengaruhi oleh kondisi politik ya, kondisi politik di masing-masing negara. ya, itu yang nanti akan membedakan ya, membedakan antara dampak yang dirasakan dari negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN ya, di kerjasama AFTA ini. Mungkin itu ya, tambahan dari saya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan terkait pertanyaan Gaby ya, selain kondisi politik-ekonomi, ya, persaingan ya, persaingan dalam hal komoditas itu juga menjadi salah satu apa, hambatan bagi negara-negara yang mengalami kondisi di mana barang-barang yang diproduksi masih berkualitas rendah ya. tentunya ini tidak sulit untuk bisa bersaing ya, dalam perdagangan bebas yang diciptakan oleh kerjasama AFTA ini. Oke, berikutnya mungkin Gaby bagaimana, Gaby? Iya, Bu, udah jelas. Makasih, Bu. Oke, pertanyaan siapa tadi ya? Widat ya. Pertanyaan Widat mungkin silahkan. Jadi, saya akan mencoba mencoba pertanyaannya Widat. Dia nanya contoh apa itu namanya? Contoh nyatanya si AFTA ini menciptakan situasi perdagangan. Jadi, contohnya itu yang pertama itu ada perdagangan bebas dengan mitra wicara atau free trade agreement atau FTA. Terus, ada kerjasama yang paling sering kita tahu dan kita lihat itu kayak misalnya Indonesia. Indonesia melakukan kerjasama dengan Singapura. Jadi, Singapura impornya di Indonesia gitu baik itu dari sektor komoditi, sumber daya alam, subsektor pertanian, kehutanan, energi, mineral, dan lain-lain. Terus, yang paling menonjol juga, jadi untuk setiap negara-negara ASEAN kayak masing-masing kalau ingin melakukan perdagangan itu melakukan pemberlakuan tarif efektif bersama atau common effective preferential tarif CIPT. Itu 5-10% atas dasar produk-produk baik produk ekspor maupun impor guna menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Untuk saat ini contoh yang paling nyata dan masih sering dilakukan itu tiga hal itu tadi sih, sudah menjawab belum? Oke, makasih Dustin. Oke, ini sudah? Yang sudah terjawab belum ya untuk WIDAT? Iya, Bu, sudah. Dustin, tadi terkait perdagangan, bentar ya, konsentrasi saya itu bagi dua karena saya harus ikut pelatihan juga. ya, untuk WIDAT tadi apa ya, perdagangan apa tadi WIDAT ya pertanyaannya? Contoh nyata Aftar dalam mengawasi situasi perdagangan. Oh, dalam perdagangan. Itu terkait lebih ke tarif mungkin ya, Dustin ya. Tadi Dustin udah singgung-singgung itu ya. Terkait penentuan tarif sebenarnya bagi negara-negara yang bisa apa, yang bisa mengontrol ya, tentunya ini sangat menguntungkan. Hanya sebagian besar negara-negara di ASEAN ini kan apa, belum belum siap ya. Pasar industri lokal terutama ya, pasar industri lokalnya itu belum siap semua ya, terhadap apa, persaingan perkembangan dalam hal perdagangan ini. jadi banyak sekali mengalami hal-hal yang terkendala terkait dengan persoalan tarif rendah terutama untuk industri lokal. Solusinya seperti apa? Ini biasanya apa, ada kerjasama dari pemerintah dengan pengusaha-pengusaha atau pelaku-pelaku industri kecil-menengah seperti UMKM ini harus didukung. Pemerintah di sini harus hadir mendukung bagaimana caranya agar industri kecil dan menengah ini dapat bersaing dengan mandiri. Nah, kalau itu sudah stabil, sesungguhnya kerjasama Afta ini sangat bagus untuk percepatan perekonomian khususnya di wilayah kawasan Asia Tenggara. Kita tunggu nanti seperti apa tetapi sejauh ini Indonesia sebagai salah satu negara anggota sangat giat dalam melakukan kerjasama di dalam bidang ekonomi selain Afta atau MEAE. Mungkin itu tambahan dari saya terkait pertanyaannya Widat. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman atau dari teman-teman penyaji yang ingin menjawab boleh silakan selain tadi siapa Dustin dan Nemerul. Mungkin Dava mau menambahkan boleh Dav. Ya. cukup atau ada pertanyaan Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar Bu. Takutnya tidak kedengeran kok diam-diam aja cubit nih ya. Ada pertanyaan apa sudah paham ya? Kalau sudah paham kita langsung beralih saja ke kelompok tujuh ya. Sudah paham ya? Boleh silakan Dustin dan teman-teman disimpulkan kemudian ditutup. Nah jadi kesimpulan dari powerpoint tadi yang Afta itu untuk Indonesia dan negara-negara hasil lainnya kerja sama Afta itu merupakan peluang yang cukup terbuka bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian dan komoditas lainnya masing-masing negara yang unggul di bidang masing-masing yang selama ini dihasilkan dan sekaligus menjadi tantangan untuk menghasilkan komoditas uang komoditif di pasar regional Afta untuk nah jadi ini kesimpulannya misalnya intinya dengan adanya Afta ini diharapkan dapat memajukan perekonomian ASEAN yang notabene mayoritas negara berkembang jadi ada secer-cerca harapan kedepannya untuk bertumbuh menjadi negara maju gitu sih Oke bagus banget terima kasih Dustin dan teman-teman dari kelompok 6 kita langsung saja ke kelompok 7 yuk silahkan dipersiapkan kelompok 7 siapa saja Janita dan kawan-kawan Oke Janita dan kawan-kawan silahkan tentang Afta ada Zanita Sudirman Karen sama Salman Bu Oke Sudirman Karen Salman Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi disini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang organisasi Afta sebelumnya kami akan memperkenalkan diri mulai dari saya Sudirman Absen 33 Nama saya Karen Salma Tengker Absen 6 Nama saya Salmananda Amelia Absen 30 Tengker Terima kasih. Pertama ada perubahan global baik itu ekonomi, perdagangan maupun informasi. Yang kedua itu penggalangan persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Yang ketiga itu perubahan internal yaitu kemajuan ekonomi negara-negara anggotanya. Yang keempat itu hasil kerjasama blok lain yang kurang mengembirakan. Next. Nah perjanjian perdagangan ini diruningannya dengan Kanada pada tahun 1988. Saat itu Perdana Menteri Kanada Mouroney mendukung inisiatif dari Presiden Reagan. Nah ini tuh masih perjanjian bilateral. Selanjutnya karena melihat banyak keuntungan-keuntungan dari perjanjian sebelumnya, pada tahun 1990 Meksiko masuk. Nah disini terjadi perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko. Presiden Amerika selanjutnya, George Bush, melakukan negosiasi dengan Presiden Meksiko saat itu yaitu Salinas. Pada tahun 1991 terjadilah perdagangan bilateral dengan tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. NAFTA secara tidak langsung sudah terbentuk untuk perdagangan bebas antara ketiga negara di daya Amerika Utara. Pada tahun 1992, penandatanganan perjanjian NAFTA. Disini Presiden George Bush dari Amerika Serikat, ini adalah yang mewakilkan dari ketiga negara tersebut. Yang kedua itu Perdana Menteri Brian Mulroney dari Kanada, dan yang ketiga itu Presiden Salinas untuk Meksiko menjadi perwakilan negara. Tahun 1993 sampai 1994 terjadi pengesahan dan pemberlakuan perjanjian NAFTA. Disini Presiden Bill Clinton dari Amerika Serikat menandatangani perjanjian tersebut. Pada Desember 1993, dan perjanjian NAFTA ini dimulai pada 1 Januari 1994. Kemudian tujuannya. Jadi dari NAFTA ini juga memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesempatan kerja. Yang kedua itu menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil dan bebas. Yang ketiga itu meningkatkan peluang dari investasi. Dan yang terakhir itu menciptakan prosedur-prosedur yang adil dan persaingan penyelesaian perdagangan. Kemudian ada dampak terhadap anggotanya. Itu ada dua, ada positif dan negatif. Yang pertama yang positif, yaitu meningkatnya ekspor pertanian Amerika. Kemudian meningkatnya perdagangan dengan Meksiko. Dan meningkatnya perdagangan dengan Kanada. Terus ada negatifnya yaitu banyaknya warga Meksiko yang kehilangan pekerjaan dan menurunnya produksi jagung di Meksiko. Dampak terhadap perdagangan internasional. Yaitu ada terjadinya perubahan struktur perdagangan dunia karena besarnya peran perekonomian negara-negara NAFTA dalam perdagangan internasional. Kemudian ada terjadinya perubahan peta lokasi industri dunia karena protektifnya blok perdagangan. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Saya ingin bertanya. Ya, Melita. Ya, tadi kan dampak negatif dari NAFTA ini terhadap anggotanya ada banyaknya warga Meksiko yang kehilangan pekerjaan sama menurunnya produksi jagung di Meksiko. Nah, ini kan dampaknya itu lebih ke Meksiko gitu kan. Nah, dari dampak Meksiko ini, apakah negara-negara lain yang tergabung dalam NAFTA seperti Amerika Serikat dan Kanada itu terpengaruh juga oleh dampak negatif si Meksiko ini? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya apa lagi? Saya ingin bertanya. Tadi kan masih berhubungan dengan Meksiko nih. Tadi yang kata Melita bilang, kalau dampak negatifnya lebih ke Meksikonya. Nah, terus latar belakang si Meksiko ini masuk ke NAFTA itu sendiri apa? Sedangkan Meksiko kan masih negara berkembang. Amerika-Kanada udah termasuk negara maju. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi yang ingin bertanya. Terima kasih. Saya mau nanya dong. Ya, apaan? Kan tadi di bagian dampak terhadap perdagangan internasional kan ada yang terjadinya perubahan peta lokasi industri. Nah, itu maksudnya apa ya? Oke, baik. Untuk kelompok tujuh, sudah selesai presentasi tadi ya terkait dengan NAFTA ya. NAFTA ini sama saja seperti AFTA ya untuk wilayah Asia Tenggara ya. Kalau NAFTA ini untuk kawasan Amerika Utara ya. Ada beberapa negara di situ yang tergabung ya yang tentunya organisasi ini memiliki tujuan tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok tujuh ya. Salah satu tujuannya yaitu untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas ya. Dan tentunya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi dengan harapan mampu meningkatkan taraf hidup bagi negara-negara anggota di AFTA ya. Ada tadi berapa? Tiga negara ya. Tiga negara anggota yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan satu lagi Meksiko ya. Nah, dari tiga negara ini yang paling, apa, istilahnya bukan regah ya. Ya, dua negara ya, Amerika Serikat sama Kanada kan.